Intro Pian, kamu udah papa jual ke Raja Almon ya? Hah? Tak, tapi kenapa papa? Masih nanya lagi, ya buat bayar hutang judi online papalah, sana pergi Ayo Nona, ikut kami sekarang juga Oh 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 please lepasin gue, gue gak mau nikah sama Raja Almon Dia udah jelek, plus lebih tuh daripada papaku Oh, is kalian ini bisa ngasih jawab, jangan diemin gue aja loh Semuanya, kita berhenti disini sebentar untuk mengisi bahan bakar Yes, ini kesempatan gue buat lari dari mereka Aduh, cucu nenek yang cantik, mau melarikan diri karena dipaksa menikahi Raja Almon Loh, kok nenek bisa tau sih? Apa sih yang nenek gak tau di dunia ini cu? Nih, kuas dan buku buat kamu Hah? Buat apa barang gak berguna ini, Nek? Coba lukis apapun Nanti lukisan itu bakal jadi kenyataan semuanya Nah, ketemu, tangkap dia sekarang juga semuanya, buruan Wah, mudah sekali calon istriku ini ya Eh, iya dong Raja, berarti malam ini dia bakal tidur sama Raja dong Tentu saja tidak permaisuriku, dia kan belum nikah dengan aku Ah, sejak kapan si Raja mulai peduli dengan hal begituan? Semenjak aku menginjak usia 88 tahun Anjir lah, tua banget sih ya Gue masih berusaha positif thinking kalo dia tuh ganteng Ternyata, aduh Junior, tolong kamu antarkan calon istriku ke kamarnya ya Baik Raja, ini kamar anda, silahkan beristirahat dengan tenang Ehem, Nona, sedang apa ya anda? Ah, gue lagi ngelukis si Raja ketusuk sama panah Eh, sebenci apapun Nona sama Raja, tolong jangan menyimpan dendam seperti itu, Nona Junior, Junior, Raja Almon ketusuk panah, buruan ke ruangan tengah Baik, Purmai Suri, saya kesana sekarang juga Anjir, beneran dong kan Nona naik tadi? Sumpah seru banget, Anjir Lukisan apapun bakal jadi kenyataan Lukis apa lagi ya? Duit kali? Nona, tolong buka pintunya Udah jamnya Nona mandi dan didandani untuk makan malam dengan Raja Ah, baiklah sebentar Oh iya, pelayan Gimana tuh kabarnya si Raja Almon? Hmm, Raja baik-baik saja, Nona Saya kira Nona gak peduli loh sama Raja Ternyata peduli dong Emang gak peduli? Gue tuh cuma mau tau dia itu metong Apa kagak, coy? Hah? Maksud Nona? Ah, enggak kok Gue barusan ngomongin nyamuk yang tadi gigit gue ya Sampe bentol-bentol Ah, kirain By the way Nona tau gak sih? Nona beruntung tau dinikahin sama Raja Almon Hmm? Kenapa begitu? Iya, soalnya banyak banget pelayan di istana ini yang dipaksa tidur sama dia Dan tidak pernah dinikahin Bahkan ada yang hamil lagi Awas aja tuh Raja Bakal gue bunuh secepatnya Nona, lebih cepet jalannya Raja Almon sudah menunggu Sabar Napa, ini gue lagi kesusahan jalan gara-gara pakai sendal tinggi Gendong apa? Hah? Nona gila ya? Mau dikata apa nanti saya sama pengawal-pengawal lain? Buset Blak-blakan juga lu ya Kalau ngomong Oh iya, gue lupa bawa kuasa sama gue Gue ambil dulu ya Jangan Raja gak suka ada benda lain selain makanan di mejanya Eh, baiklah Makan doang kan Yaudah yuk Selamat malam calon istriku Bagaimana harimu? Baik Raja Bagaimana dengan Raja? Apakah luka panah Raja sudah membaik? Sudah sedikit membaik Terima kasih atas perhatian kamu ke saya Tentu saja dong Raja Saya ini kan calon istrinya Raja Yakin kamu beneran peduli Bukannya kamu yang bikin saya sampai terluka seperti itu Maaf, maksud Raja apa ya? Saya tidak mengerti Junior, bawakan kuas dan buku ajaib yang kamu bilang itu Hah? Junior, bawakan kuas dan buku ajaib yang kamu bilang itu Hah? Kok kuas sama buku gue? Bisa ada sama lu sih? Itu nanti saja Sekarang lukis duit yang banyak serta emas dan permata Enggak maulah Kalau maulah gambar sendiri atau suruh tuh permaisuri lu Sudah, tapi tidak bisa Karena sepertinya tangan kamu saja yang bisa melukis dengan kuas dan buku itu Aha, kalau gitu gue lukis aja sih Raja terbakar di depi-depi Bisa kan? Dan kalau kamu melukis lain duit, kamu akan saya lempar ke kandang kanibal Hmm? Ke kandang kanibal? Bingo Kandang dimana manusia makan manusia Junior, tolong awasin dia Hei, udah 50 lukisan nih Masa masih kurang sih? Gue capek Udah, lukis aja Gak usah banyaknya lu Masih untung lu hidup lu Habis nyakitin Raja seperti itu Eh, eh Lu kenapa tiba-tiba batuk begitu? Mau air gak? Gak apa-apa Gue cuma keslek kulit buru yang aja tadi Bong Coba sini gue lihat tangan lu Darah Penjaga Tolong panggilkan dokter Penjaga Ah, gak apa-apa Gak usah, gak usah penggil dokter Ribet banget loh Nona Saya penasaran Dari mana Nona dapatkan kuas dan buku seperti itu Dik Kamu ngedep jadi sopan lagi sih lu Bukannya tadi lu udah pake lu gua-lu gua ya sama gua Hei deh Udah deh Nona Tolong jawab saja pertanyaan saya Dari nenek-nenek yang gue temuin Pas lu pada lagi ngisi bahan bakar Ngisi bahan bakar? Anjir Nona Stop melukis kalau kayak gitu Pantes sana aja Nona sakit-sakit Dik Kenapa emangnya? Apa hubungannya? Nona coba gak jelas banget sih ya Nenek yang Nona temuin itu Terkenal suka ngambil sisa umur orang yang lagi kesusahan kayak Nona gitu Jadi lu percaya sama hoax begitu kan? Lagian gimana sih caranya dia ngambil sisa umur gua? Ade-ade aja lu Menurut saya Seberapa banyak lukisan yang Nona buat Sebanyak itulah nyawa Nona diambil sama Nenek itu Hah gitu? Ya udah intinya 51 umur gua udah kepake buat lukisan ini Simpel kan? Hah? Dan Nona biasa aja Weh lu kok kayak gak ada semangat hidup gitu sih? Dan lu kenapa sok peduli lu sama gua? Ya karena gua kasihan lu dijual sama bapak lu Makanya gua selalu berusaha kasih lu kesempatan buat kabur Hah? Maksudnya? Iya pas awal bahan bakar masih penuh Tapi gua sengaja berhenti Biar apa? Biar lu bisa kabur Tapi lu malah ngebiarin diri lu ketangkap Itu karena Gua belum selesai bicara Gua bahkan udah nyiapin tali di kamar lu Biar lu bisa manjat keluar buat larikan diri Terus kenapa lu lapor ke Raja Alman Kalau gua punya kuas dan buku ajaib itu? Itu biar aja lupa niat dia buat nikahin lu Dan lebih fokusin jadiin lu alat buat pencari harta Tapi Tapi gua malah bikin lu jadi cepet metong Intinya gua gak guna dah anjir Eh nih cowok aneh banget sih hal Maunya apa coba dia? Oke gua udah memutuskan untuk bantu lu lari dari istana malam ini Gak mau Apa? Apa kata lu? Kenapa lu gak mau? Ya karena disini enak coy hidupnya Lu liat kamar gua gede banget Baju-baju juga cantik-cantik plus mewah-mewah Siapa juga yang mau ninggalin istana ini? Duh Nona Kerajaan ini tuh aslinya gila banget Masih banyak kebusukan-kebusukan yang bahkan Nona belum tau Gua tau kok banyak kan pelayan muda disini yang dihamili sama si Raja Itu baru bagian kecilnya Nona Masih banyak lagi Seperti si Raja suka makan bayi berusia 3 bulan Wow Serem juga ya ternyata Kalo lu bisa tau semua itu sih Perasaan lu kayaknya masih muda dan Kayaknya lu masih baru juga kerja jadi pengawal disini Iya kan? Itu karena gua Anak kandung dari Raja dan Permaisuri pertama Tapi karena Permaisuri baru gak suka sama gua Gua dijadikan pengawal Dan bahkan status gua sebagai putra mahkota telah dicabut Oho Sedih juga ya hidup lu udah kayak drama Indosaira aja By the way Tada! Udah jadi nih Hmm? Ah Apanya yang udah jadi? Lukisan gua jadi ratu dan lu jadi pengawal pribadi gua Buset Kak Kapan lu gambar itu? Kok gua gak ngasih dari tadi? Pas lu sibuk curhat tadi? Oh iya gua juga lupa Harusnya gua gambar aja sama Permaisuri Metong dirobek-robek sama gorila padannya ya Hah? Selamat pagi Ibu Pian Saya mau nitipin anak saya disini ya Boleh Bu Berapa hari ya? Soal itu nanti saya chat Ibu di WA aja ya Yuk Cacah silahkan ikut Ibu Pian masuk ke dalam Baik Mama Halo Ibu Oh ternyata Cacah anak di luar nikah Pantesan aja tadi mamanya kayak ragu gitu mau ngejemput dia lagi Tapi yaudahlah tempat penitipan ini juga udah kayak pantai asuhan gak sih? Ibu Pian Cacah dibuang kan ya sama Mama Eh Mak maksud kamu ngomong kayak gitu apa Cacah sayang? Iya Bu Cacah denger si Mama belum nikah Dan pacarnya bilang mau tanggung jawab ngebesarin Cacah tapi malah Malah apa? Malah Cacah hampir dijual ke pereman pasar Bu Astaga yaudah yaudah sekarang Cacah kan sama ibu ya Ibu yang bakal ngelindungi Cacah ya ibu janji Dasar anak jaman sekarang taunya bikin anak aja giliran tanggung jawab semuanya nol Selamat siang semuanya Ibu kedatangan temen baru nih Hai semuanya Nama aku Cacah aku usia 6 tahun Hai Cacah aku Airin 13 tahun temen satu kamar kamu Lah lah seneng deh langsung akrab Kalau gitu ibu tinggal aja bu masak dulu di dapur Bu si Gina kemana ya bu? Kok udah 3 hari gak pulang kesini lagi bu? Oh si Gina udah dijemput sama orang tuanya Oh gitu seharusnya dia pamit sama kita gak sih bu? Bener tuh enak banget ya si Gina masih punya orang tua Gak kayak kita semua Iya Emangnya kalian gak seneng punya ibu sebagai orang tua kalian? Eh seneng kok bu seneng Cuman ya tetep aja ada rasa sedih orang tua kita ninggalin kita disini Iya udah gak apa-apa ibu janji bakal kasih kalian yang terbaik Ibu bakal ngelindungi kalian dan ngebesarin kalian sampe tua Gimana? Sampai tua gak tuh? Boleh dong bu? Yaudah kalau gitu ibu masak dulu Hari ini masak pecel salmon atau ayam kalkun ya? Ibu kami mau bantu ibu boleh gak ya? Boleh Kalau gitu kalian bersihin kamar kalian ya Selimutnya dilipat dan spraynya dicuci abis itu jemur Ya tapi kami pengen masak sama ibu gimana? Jangan sayang ini banyak minyak panas nanti kena kulit kalian jadi jelek loh mau gak? Gak mau Kalau gitu yaudah deh kita beres-beres kamar aja Makasih ya Pengeluaran bulan ini banyak juga ya Kayaknya aku harus jual lanting aku deh biar bisa beli makanan Ibu Pian kayaknya lagi gak ada duit nih Gimana ya guys? Gue deh deh Caca pura-pura sakit aja Kenapa gitu Kak Ayrin? Iya biasanya kalau ada anak sakit pasti bakal banyak banget duit masuk dari donatur Oh gitu Kak? Baiklah Tapi itu biasanya yang sakit parah sih Mereka sampe harus nginap di rumah sakit selamanya Tenang Kak Ayrin Caca kan sehat jadi sehari pasti udah balik Bener juga sih Nah makanannya udah jadi Bu Ibu Caca sakit bu Hah? Sakit apa? Kok mendadak banget sih? Tadi masih baik-baik aja Gak tau bu Katanya perut dia tuh sakit banget terus gak bisa pup Oke kalau gitu ibu ambil obat Obat gak mempan bu Akhirnya udah coba Caca harus dibawa ke rumah sakit Rumah sakit ya? Kalau gitu ibu coba telepon ambulance dulu ya Caca kamu harus janji sama ibu Kamu bakal cepat sembuh ya? Janji Caca bakal cepat sembuh Dadah Caca semoga cepat sembuh Dadah Kak Ayrin Sepertinya kamu gagal lagi ya Pian ngerawat anak-anak sampe jatuh sakit Enggak gitu pak Si Caca itu anak baru hari ini Baru banget datang tadi pagi Eh yaudah deh Nih duit buat kamu Hasil dari jual organnya si Gina 3 hari yang lalu Buset banyak bener Berarti si Gina organnya bagus semua kan pak? Hoho apalagi jantungnya Makanya dijaga baik-baik anak-anak ini Oke Aku bakal jaga semua organ-organ anak ini dengan baik Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya